Intro Saat bangsa Indonesia memperingati hud proklamasi ke 71 Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 2016, Direktur Utama PT Wisnu Aditya Intermedia Palopo, Herul Badero, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40 Karyawan karyawati Koran Seputar Luwuraya atau Koran Seruya memberikan surprise kepada CBD, begitu pemimpin redaksi Koran Seruya Akrab Disapa Karyawan karyawati membawakan kuetar untuk CBD yang tengah berada di kantor Koran Seruya, Jalan Kelapa No. 22, Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan Bersama karyawannya Herul Badero meniup lilin di atas kuetar, satu persatu karyawan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 bagi Herul Badero Herul Badero yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1976 di Kota Palopo, kemudian menyuapi kue kepada satu persatu karyawannya sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan antara pimpinan dan karyawan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Palopo, Baso Ahmad Esha dan pemimpin redaksi media duta Sian Syar Mano ikut memberikan surprise kepada Herul Badero Baso Ahmad bersama Sian Syar Syam serta sejumlah staf Dishub Kominfo Kota Palopo mendatangi kantor Koran Seruya membawa kuetar Baso Ahmad awalnya memasuki ruangan redaksi Koran Seruya sambil marah-marah saat menemui Herul Badero Baso Ahmad mengaku tersinggung atas pemerintahan Koran Seruya yang didilainya tidak berimbang Saat Herul Badero mempertanyakan pemerintahan mana yang dikomplen Baso Ahmad yang dilansir Koran Seruya Saat yang bersamaan muncul Sian Syar Syam membawa kuetar bersama sejumlah mitra kerja Koran Seruya Baso Ahmad mengaku sengaja memberikan surprise kepada sahabatnya Herul Badero bertepatan hari ulang tahunnya Baso Ahmad menilai Herul Badero adalah sosok pekerja keras di bidang jurnalistik yang merintis penerbitan Koran Seruya mulai dari nol hingga bisa eksis sampai saat ini termasuk saat ini telah mengelola portal berita www.koranseruya.com Baso Ahmad juga menyebut Herul Badero sebagai pelopor home industry pers di luwuk raya karena sempat menerbitkan majalah bulanan di rumahnya sebelum menerbitkan Koran Seruya Majalah yang dikelola itu diberi nama Pos Metro Palopo yang dicetak menggunakan mesin print merek Epson dan terbit hampir satu tahun Baso Ahmad yang juga mantan kabak humas pemerintah Kota Palopo berharap dalam usia 40 tahun, Herul Badero agar lebih bijak sebagai pemimpin Koran Seruya yang terbit harian di Kota Palopo semakin sukses dalam mengelola edisi cetak dan website Koran Seruya sebagai media sumber referensi bagi warga di wilayah luwuk raya khususnya Kota Palopo Wartawan koran seputar luwuk raya atau Koran Seruya mewartakan dari Kota Palopo terima kasih arti